oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lagi ada di markasnya hangtua perkasa motor nah ini kebetulan banyak stok long dam buat toke riau ya toke pekan baru nah yang di depan kita ini ada lohan ti 2013 yang ini sudah retrorasi sudah kita cat marknya sudah kita sambung ke atas supaya memenuhi kapasitas untuk di riau ya artinya ini bisa untuk muasawit dan batubara yang ini lohan 2013 sudah full di cat cuman bukan bombil bekas laka ya artinya memang karena sudah pudar aja kita cat ulang lagi untuk sasis bak, kabin itu sudah kita cat nah teman teman bisa lihat disini bukan bekas laka laponya juga sudah dibalut joknya juga sudah dibalut untuk handle nya masih full original nah door tim nya juga masih cukup rapi oke warnanya segar banget ya hijaunya hijau si karya sudah terpasang 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 tinggal kaca film finishing finishing lampu nanti oke ready jadi sebelum ready kalian harus buruan cek kesini karena sekarang turun-turun lagi kencang banget kencang banget jadi jarang terpajang langsung laku jalan terpanjang langsung laku kondisi bannya seperti ini ini gak baru tapi kondisinya masih sangat layak asli masih asli ino masih asli ino nanti lampunya dikasih led yang titik-titik ada 4 lubang alas lumpurnya sudah terpasang untuk bagian ombangnya buka bawah ya buka bawah jadi gantung ke atas nah ini yang ngecat bagus banget nih kincelong kelimis wih bagian bak ya kan ini kita ganggu pagi orang lagi semangat pagi kerja musiknya harus dimatiin demi konten gak apa-apa lah ya sorry sebentar aja bannya kanan kiri masih oke asnya masih asli ini menandakan bahwasannya mobilnya bukan mobil capek dari asnya kita bisa cek dan untuk pairnya juga masih cukup rapi oke bagian sasis kita buat setnya kulit jeruk jadi kulit jeruknya lebih tebal seperti jeruk purut supaya lebih lebih kesannya lebih awet lagi sasisnya gak berkarat begitu limis banget nih warnanya kincelong banget dan ada long dam 2017 ini tahun tinggi pusok oran ml ditarik sumbuh jadi long dam long dam yang ini masih on process yang disebelah sana sudah laku 2013 sudah laku long dam banyak banget tenang gak usah takut gak usah panik banyak disini nah yang ini sudah tarik sumbuh 2017 baknya ngotak karena sejatinya long dam itu bak kotak yang cocok tapi kalau kalian mau baknya sampan tenang kita ada juga tapi satu-satu dulu kita review yang ini 2017 on process tarik sumbuh on process untuk pengredian baknya terus yang ini ini udah laku ya ini jangan ditanya lagi udah laku nah nanti pokoknya dibuat rapi ini lagi ngedesain baknya lagi ngukur kanan kirinya supaya lebih joss lagi platnya S jadi kalau untuk mobil toronton ini bebas aja platnya yang mana aja dari mana aja ada ADL plat BA kuning ini gak tau statusnya seperti apa tapi kita ready HDL yang dam atau yang bak mati yang ini kayaknya mobil titipan nih belum tau juga saya tahun berapa kalau untuk DP75 ada ready di HPM ya nah yang ini 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 sepsial banget 2012 2012 long dam nah tadi kan kalau memang gak mau bak kotak ada bak sampan long dam ini juga sudah cukup panjang kaki kakinya masih full originil masih centeran masih cakep banget stiker asni aja masih ada tuh masih cukup rapi nah teman-teman bisa lihat kalau mobil ini bukan bekerja berat long dam ya oke bannya juga terserah kalian mau baru atau ini aja yang ini juga masih oke cukup layak untuk asni juga masih asli nah teman-teman bisa lihat nih kalau bukan mobil capek asnya masih asli dan di bagian sini juga masih pada asli belum dikotak atik bongkar atau gimana gimana masih cukup baik belum ada yang bekas patahan atau lasan ting-tongnya juga masih oke nah yang ini asli bukan tarik sumbu asli long jadi poinnya ada tersendiri ya untuk kabinnya ini masih masih orinya belum pernah dicet masih orinya belum pernah dicet dikunci masih kabin orisinil bumpernya ini perlu banget bumper gede kayak gini ngelindungi cuman apa yang namanya cocoknya ditambang sih bumper kayak gini kalau untuk dilintas gak disarankan karena kita takut ada motor di depan lebih membahayakan nanti bisa kalian mau tukeran bumpernya yang tandat atau yang ini bebas dipilih tuh lampu-lampunya masih full orisinil grillnya juga masih orisinil untuk emblemnya stickernya itu masih full orisinil kabinnya masih cukup terawat banget kaca-kacanya masih full orisinil tuh long dam ya 2012 nah yang gak ori disini ini udah pernah disisip pipinya sama pintunya udah pernah disisip tapi sekali lagi yang lain masih utuh karet-karetnya masih cukup rapi lampunya asli oke masuk ke interior interiornya masih 2012 dengan kondisinya yang cukup baik banget karena ini cuma butuh di salon aja cukup rapi banget tuh temen-temen bisa lihat masih cukup rapi banget no incident no laka jadi ini tinggal salon bersih lagi tidak mengecewakan mungkin kalau yang ini kenapa disisip mungkin ada baret dulunya makanya dicet atau disini cuman kalau untuk bagian tulang-tulang itu masih cukup rapi sekali lagi fokusnya kita di bagian mesin sasis transmisi yang ini masih rekomendasi banget untuk mesin transmisi dan sasis karena baru datang banget nanti dicuci lagi dibersihin dibuat ready mungkin oke teman-teman bisa lihat kondisi masih good banget nah yang ini juga ada plat BK bak medan ya kan bak medan terus ada satu tadi yang untuk DP minim kita punya DP minim 75 kita kasih yang ini 2016 bak besar 2016 kondisinya baru datang banget ini mobil titipan jadi dikasih DP minim 75 silahkan ansurannya di angka 8 jutaan 8 juta sekian 2016 HDP bak jumbo petak untuk sawit pas banget ini sticker cuman sticker tapi kalau saya lihat ini bekas dempulan juga aduh bisa kelihatan disini gak ada masalah untuk kepala fokus di mesin transmisi dan sasis mobil niaga ya kan nah jadi masih ready ini DP 75 bisa yang penting datanya bagus nah terus ada produk unggulan dari China negara Tiongkok negara Tiongkok seri ya jadi seri ini pemiliknya ownernya itu dari APM pengguna perkasa motor nah kebetulan dia buka dealer showroom seri jadi mobil ini punya HPM artinya kalian kalau kenal sama kok capin atau bos besarnya langsung bosnya nah kalian beruntung banget karena bisa dapet potongan harga yang menarik dari ownernya langsung mobil ini cukup terkenal kalian boleh browsing di internet karena di China produk terlaris juga saya juga sudah periksa interiornya kenyamanannya memang benar mantep yang paling laris yang ini Tigo Tigo ya eh sorry ini Tigo yang ini Omoda ini cukup keren banget tampilannya saingannya HRV elegan keren banget ya untuk info lebih lanjut nanti kalian telpon aja nomor ada di deskripsi nah untuk showroom nya itu kita buka nanti di jalan SM Amin ya dekat Stadion Utama Riau Pekanbaru sekali lagi info yang palit udah kalian terima nih saya udah cek kondisi-kondisinya terutama longdam nya ya boleh masih rekomendasi banget jangan lupa like subscribe share dan komen assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh